Menteri Kesehatan Budi Gunarisadikin juga menjamin pasokan oksigen untuk kebutuhan medis di rumah sakit aman. Saat ini kapasitas produksi oksigen oleh produsen lokal di tanah air sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan industri, yaitu sebesar 75% dan hanya 25% untuk kebutuhan medis. Budi menyatakan pihaknya menugaskan satu perusahaan oksigen lokal yang memang memproduksi hampir 90% untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit. Kapasitas perusahaan tersebut baru terpakai 25%, lantaran 75%-nya atau 3 kali lipat lebih besar itu digunakan untuk kebutuhan industri. Adapun untuk saat ini perusahaan oksigen tersebut berkomitmen mengalokasikan 75% pasokan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Budi menyatakan bagi rumah sakit yang belum memiliki instalasi gas oksigen tidak perlu menambah stok tabung oksigen karena pihaknya akan mengatur perputaran tabung tersebut agar tidak terjadi kekurangan. Apalagi Menkes juga memastikan pihaknya masih memiliki 3.000 tabung oksigen. Sebenarnya jumlah tabung di kita pun ada stok 3.000 unit. Dan para produsen-produsen tabung ini umumnya adalah perusahaan dalam negeri. Mereka juga bisa dengan cepat memproduksi tabung oksigen. Jadi itu menjelaskan juga ke masyarakat bahwa kita sudah mengatur. Mereka juga bisa dengan cepat membuat perusahaan yang diberikan untuk membuat perusahaan yang diberikan untuk membuat perusahaan yang diberikan.